Intro Oke guys, kali ini, dalam video ini gue akan coba share kepada kalian bagaimana sih membuat simulasi ya untuk poin express entry jika sebelum kalian sekolah ke Kanada dan sesudah kalian sekolah ke Kanada impact-nya akan seberapa banyak poin yang akan bertambah simulasi ini gue rasa akan sangat penting sekali untuk kalian lakukan karena jika tidak nanti akan fatal setelah kalian tiba di sini sekolah dan sudah lulus dan sudah kerja eh ternyata poinnya tetap gak cukup wah nanti akan berabekan ya guys ya karena nanti udah sekolah mahal-mahal, udah kerja eh ternyata gak bisa dapet work permit atau tidak bisa mendapatkan PR karena poinnya tidak cukup malah akan jadi menambah biaya yang cukup mahal kan ya nah jadi penting sekali untuk kalian coba ambil waktu beberapa lama ini untuk simak video gue dan coba saksikan bagaimana simulasi poinnya yang akan gue lakukan ini ini penting sekali guys, oke? nah sebelum gue lakukan simulasi poinnya, gue akan coba bikin asumsi dulu ya dengan adanya asumsi seperti ini tentu saja akan lebih memudahkan buat kalian untuk memahami nih kira-kira faktornya apa aja nih ya oke, dalam video kali ini gue akan coba bikin simulasinya seperti ini ya oke, misalkan ada seorang yang berumur sudah 35 tahun ya ini asumsi sebelum sekolah ke Kanadanya ya umur 35 tahun lalu pendidikannya bachelor atau sarjana ya lalu jika kita lihat disini IELTS testnya nih sebelum berangkat ke Kanada setelah melakukan test ternyata readingnya 6,5 writing itu 6,5 listening 6,5 dan speaking 6,5 lalu Canadian working experience asumsi belum pernah kerja di Kanada sama sekali nah, foreign work experience ini maksudnya pernah kerja di negara di luar Kanada ya mungkin kalau kita orang Indonesia mostly kita punya pengalaman kerja di Kanada dan kalau udah di umur 35 tahun kemungkinan sudah ada pengalaman kerja 8 tahun ya tapi 8 tahun pengalaman kerja ini wajib yang berkorelasi dengan pendidikan kita dan juga berada dalam level NOC ingat ya guys 0, A, dan B lalu asumsi berikutnya ketika kita mau sekolah kita mau bawa anak dan istri ya biasanya kurang lebih seperti itu kalau teman-teman yang udah berumur 35an mostly seperti itu jadi istri ini ternyata mempunyai level edukasi sarjana juga dan juga dia mempunyai test IELTS yang skornya kurang lebih seperti ini asumsi aja ya guys ya kalau lebih tinggi tentu saja lebih baik reading 5, writing 5,5, listening 5,5, dan speaking 5,5 ya R itu reading, W itu untuk writing, L untuk listening, dan S untuk speaking ya dan Canadian working experience asumsi istri belum mempunyai belum mempunyai pengalaman kerja di Kanada ya oke, bagaimana sih cara membuat simulasinya sangat gampang sekali guys jaman sekarang kita bisa menggunakan teknologi yaitu Google ya jadi kita cuma tinggal perlu membuka dari internet browser kita ya kita tinggal ketik Express Entry Calculator ya guys ya nah disini setelah kita ketik Express Entry Calculator di Google ini tinggal kita klik nih yang pertama nih Comprehensive Ranking System Tool ya nah oke, disini kita tinggal scroll down ke bawah ya tinggal kita isi nih biodata kita nih ya faktor-faktor kita apa aja nih ya seperti yang tadi kita diskusikan yang pertama itu merit ya nah, kita tinggal pilih status maritalnya statusnya merit lalu, apakah spouse kita ini itu citizen atau permanent resident Kanada nah tentu saja kita asumsikan enggak ya tadi ya lalu, apakah spouse kita atau pasangan kita akan menemani kita ke Kanada nah, kita pilih ya karena kita akan bawa keluarga kita ya lalu, kita harus masukkan umur kita berapa ya ini yang tadi kan asumsinya itu umur 35 tahun ya lalu, level edukasi tertinggi kita ya nah, level edukasi tertinggi kita itu apa? bachelor degree ya tadi ya lalu, apakah pernah sekolah di Kanada kita asumsikan tidak lalu, official language ya nah, official language-nya kebanyakan dari kita tentu saja Inggris ya dan kita biasa ambil testnya itu IELTS ya oke, nah kita masukin asumsikan kita sudah melakukan test dalam 2 tahun terakhir ini ya karena itu biasa IELTS itu ada batas waktunya ya nah, pilih nih language testnya apa IELTS ya lalu, kita masukin skor kita tadi ya di asumsi itu ya ternyata itu semuanya semuanya kan reading, writing semuanya itu 6,5 ya kita tinggal masukin 6,5 6,5 6,5 6,5 di sini ya lalu do you have any other language result? asumsikan kita tidak ya tidak ambil yang test Perancis ya nah, lalu ditanyakan lagi work experience nih pengalaman kerja dalam 10 tahun terakhir berapa pengalaman kerja kita di Kanada? nah, asumsikan kita tidak ada pengalaman kerja di Kanada sama sekali ya lalu dalam 10 tahun terakhir berapa tahun pengalaman kerja kita di luar Kanada ya itu bisa menjadi kerja kita pengalaman kerja kita di Indonesia ataupun misalkan kita pernah kerja lagi di tempat lain ya di negara lain misalkan pernah di Singapura di Malaysia di Filipin atau dimanapun dalam 10 tahun terakhir tapi jangan lupa ada persyaratan ya pengalaman kerja yang bisa dihitung poinnya itu ialah yang full time atau sorry selain full time itu juga harus dalam occupationsnya yang NOC-nya tipe 0 A atau B ya nah, ini kita asumsikan tadi punya pengalaman kerja 8 tahun ya jadi lebih dari 3 tahun lalu apakah punya sertifikasi qualifications dari Kanada asumsikan tidak ya nah, lalu apakah juga kita mempunyai job offer dari perusahaan di Kanada yang menerbitkan LMIA nah, asumsikan tidak ya lalu apakah ada nominations dari province asumsikan tidak ya nah, lalu bagaimana dengan spouse kita nih ya nah, spouse kita ini sebenarnya bisa memberikan kontribusi ya tapi untuk faktor yang ini kayaknya asumsikan tidak dulu karena enggak semua orang mempunyai saudara yang ada di Kanada ya lalu ditanyakan lagi juga istri ya istri apakah mempunyai level edukasi tertentu jika iya itu bisa menambah poin tapi jangan lupa harus ada assessment dari ECA ini ya biasa menggunakan World Education Service ya asumsikan istri kita itu kan bachelor tadi ya lalu dalam 10 tahun terakhir apakah istri pernah punya pengalaman kerja di Kanada asumsikan enggak pernah ke Kanada ya lalu apakah istri kita pernah mengambil language test ya test IELTS ya nah, skornya berapa tadi nah, misalkan di speaking-nya itu istrinya skornya 5,5 ya lalu di listening-nya 5,5 ya lalu di reading 5 5 dan di writing 5,5 ya nah tinggal kita hitung tuh disini dari tab ini nih calculate your score dia akan otomatis memberikan perhitungan ya guys ya nah calculate your score itu langsung akan dihitung oleh software ini ya oh, ternyata umur 70 level edukasi sekian poinnya ya dan juga ada juga spouse factor-nya menambah poin berapa ya skill transferability factor itu ada berapa poin yang bertambah ya nah sehingga kita bisa dapatkan total kita ternyata oh sebelum sekolah poin kita ini 314 poin guys nah kita coba cek dengan express entry round of invitations ya nah ini gue ambil sampel contohnya Januari 21 2021 nih ya ada 4626 aplikan yang terpanggil untuk invitations to apply tapi ternyata poin terendah itu 454 poin guys jadi kalau misalkan dengan poin kita yang masih baru 314 poin ini kita belum mendapatkan invitations to apply nah ternyata kita planningnya itu untuk sekolah master yang 2 tahun dan karena mendapatkan postgraduate working permit 3 tahun setelah kita 1 tahun kerja di Kanada baru kita apply PR ini ya nah jadi kan setelah sekolah di Kanada dan setelah 1 tahun kerja di Kanada asumsi kita akan berubah nih ya level edukasi sudah bachelor dan master lalu language testnya karena setelah 2 tahun sekolah dan 1 tahun kerja ngomong inggrisnya udah dipraktekan terus ternyata kemampuan berbahasanya udah meningkat nih jadi asumsi readingnya udah jadi 7 writing 7 listening 8 speaking 7 ya lalu kan karena setelah 1 tahun kerja baru kita apply express entry ini berarti ada Canadian working experience 1 tahun tapi inget ya inget kembali ya guys ya pengalaman kerjanya ini harus sesuai dengan NOC dan align dengan edukasi kita lalu ada foreign experience pengalaman kerja yang kita bawa dari di Indonesia itu 8 tahun tetap ya nah asumsi istri tetap sama deh ya dia tidak belajar bahasa waktu di Kanadanya asumsi ceritanya nih gitu ya jadi tetap readingnya tetap 5 writing 5.5 listening 5.5 speaking 5.5 Canadian work experience nya gak ada karena mungkin dia menjaga anak selama dia tinggal di Kanada asumsi seperti itu ya oke oke guys nah saat ini kita mau lanjutkan dengan skenario setelah 2 tahun sekolah dan 1 tahun kerja di Kanada baru kita apply express entry nah poinnya kira-kira akan berapa nih nah kita tinggal gunakan yang tadi nih gak perlu harus di isi dari ulang dari awal lagi ya tinggal kita ubah aja beberapa hal yang sudah berubah nih ya contohnya nih how old are you nya ya kan waktu dulu sebelum berangkat ke Kanada umur 35 nah sekarang setelah 2 tahun sekolah dan setahun kerja udah jadi 38 ya nah ini poin memang akan berkurang disini ya tapi disini kan akan berubah nih ya level education nya karena tenata sekolah master jadi kita ubah menjadi master ya lalu apakah punya Canadian degree of course yes ya lalu apa sih level education nya nah ini kan ya kita pilihnya master ya nah tes result kita IELTS nya tentu saja kita harus ambil lagi nih karena udah gak berlaku kan udah lebih dari 2 tahun ya nah kita ambil ternyata setelah tinggal di Kanada lama sekolah dan kerja Inggris kita bertambah nih karena kita praktekan setiap hari ya jadinya ternyata speaking kita speaking kita ini naiknya jadi 7 ya sesuai dengan asumsi yang ada di Excel tadi ya lalu listening kita juga bertambah menjadi 8 ya reading kita jadi 7 writing kita jadi 7 ya ada peningkatan ya guys ya lalu pengalaman kerja juga ya tentu saja sudah berubah ya pengalaman kerja saat ini apakah mempunyai pengalaman kerja di Kanada tentu saja punya ya dan ada pengalamannya setahun tapi jangan lupa ya pekerjaannya itu harus berada dalam NOC yang level 0 A atau B ya lalu dalam 10 tahun tengah akhir apakah ada pengalaman kerja di luar negeri yaudah itu titik kita gak usah ubah lagi yang ini ya nah yang lainnya itu harusnya gak ada perubahan ya guys ya nah ini untuk yang apakah ada job offer nah ini job offernya jadi tergantung kalau kita perusahaan perusahaan tempat kerja kita saat ini setelah 1 tahun kerja ini mau menerbitkan LMIA baru kita klik yes tapi gak semua company mau menerbitkan LMIA karena harus mengeluarkan biaya guys ya jadi asumsikan saat ini kita sudah bekerja tapi companynya tidak mau menerbitkan LMIA gitu ya nah jadi setelah itu kita tidak perlu mengubah apa-apa lagi yang lain karena asumsinya istri tidak sekolah lagi disini dan juga tidak bekerja lagi ya waktu itu ya maka kita calculate skor kita sekarang poinnya itu sudah berubah tuh ya menjadi 474 poin dibandingkan dengan 454 poin ya round of invitations terakhir maka kita sudah pasti akan mendapatkan invitations to apply jadi kurang lebih itu guys gambarannya kenapa banyak orang lewat jalur sekolah saat ini selamat menikmati selamat menikmati